Jadi, love language adalah Love language ini masing-masing orang punya tipe yang berbeda-beda Betul, tapi sebelum tes bisa jadi kalian udah ngerasa bisa Iya, bisa juga Aku misalkan cuman aduh haus gitu, cuman ngeluh gitu Terus Adi ambilin minum gitu Itu bukan berarti ngebabu ya Oke, bahas apa kita hari ini? Kita mau bahas ada 5 macam love language Iya, benar Love language kan belum banyak yang tau ya mungkin Aku aja baru tau love language ini pas udah sama kamu Iya, aku juga sih Iya kan, jadi mungkin banyak yang belum tau love language itu apa Dan seberapa pentingnya love language di dalam hubungan Benar, jadi love language adalah Berbagai macam cara seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya Ke seseorang yang ia sayangi gitu Oke Jadi mungkin banyak orang yang cuma taunya Bentuk cinta atau cara mengungkapkan cinta itu lewat perkataan atau keperbuatan Padahal lebih detail lagi Iya, ada 5 macam ya sebenarnya Jadi si Gary Chapman itu yang mencetuskan gagasan ini pada tahun 1992 Gila Asik Keren ya? Aku ya? Aku udah cocok jadi dosen Gigi baru aku, bagus nggak? Coba lihat Oh baru kelihatan nih Ya tadi di mobil gelap Iya benar, bagus-bagus Oke, jadi ada 5 macam Kita juga sambil belajar disini Semoga bisa jadi edukasi juga buat semua ya Ini penting banget, maksudnya ini insya Allah bermanfaat banget sih Iya Kalo di aku sih bermanfaat banget ya di kita Kayaknya di semua pasangan bermanfaat banget Akan words ya untuk hubungan masing-masing Karena love language ini masing-masing orang punya tipe yang berbeda-beda Betul, jadi makanya ada orang yang bilang cara mengekspresikan cinta Maksudnya gue mengekspresikan cinta tuh beda dengan kayak gini gitu Tapi yang harus dikasih, yang perlu tau tuh orang menerima cinta juga beda-beda pengennya Iya betul Dan biasanya kan yang works itu adalah gimana kita cara mengerti pasangan Berarti kan misalnya kamu love language-nya act of service gitu Berarti kan aku harus melakukan hal tersebut Betul Betul, makanya kita akan bahas lima-limanya ya Iya, secara detail Secara detail Biar temen-temen pada tau Karena kita gak apal ya Jadi kita lihat Jadi kita nyontek Ini pake bahasa Inggris jadi biar adi ranahnya saya gak ngerti Iya enggak ini gampang kok Dikit, aku ngertinya dikit Yang pertama ada Eh, gak pengen gue kesini Yang pertama Ada ini Words of affirmation Jadi ini adalah simpelnya mengungkapkan cinta dengan perkataan Contohnya bisa dengan I love you Atau dengan memuji seperti eh kamu cantik deh gitu Atau eh kamu ganteng deh Nah gitu, itu simpelnya ya Ini mungkin yang punya apa namanya love language kayak gini tuh sebenernya gampang untuk dibikin seneng ya Iya Ini love language apa? Ini love language kamu Iya bener Bener Jadi aku sebenernya receh banget kan makanya Kalau udah nemu aja Kalau udah nemu aja love language aku apa Pasti gampang cara membalikan hati aku gimana Membalikan Eh membalikan maksudnya ini Mendapatkan Mendapatkan ya betul Iya Jadi gitu Mungkin ada yang ngerasa Kalau dipuji-puji ngerasanya Aduh seneng banget Kalau di Misalnya berantem nih Terus tiba-tiba Sayang, cantik I love you Terus tiba-tiba luluh Nah itu juga bisa jadi kesalahan sama orang Makanya kan Maksudnya? Gini Kalau itu bisa jadi kelemahan juga I see Karena kan misalnya Words of affirmation adalah Love language aku Di saat udah mulai toxic relationship Terus dia mulai ngeluarin kata-kata jurusnya Kita bisa luluh Ya kan? Makanya sebenernya mungkin orang-orang yang punya love language ini Juga lebih gampang dimanipulasi sama orang Ya Jadi lebih hati-hati ya Jadi lebih hati-hati Harus memilah-milih Dan lebih sadar dan peka Akan mulut-mulut buaya dan ular-ular di luar sana Mantap Oke Itu tadi Words of affirmation tuh Kamu ya? Iya Kamu inget gak aku? Lupa Aku tahu Kamu act of service Betul Tapi itu kan di tes pertama Oh gitu? Kamu udah tes lagi? Aku tes kedua Itu words of affirmation Oh gitu? Kamu tes lagi? Pernah sama kamu juga Enggak tesnya Enggak Iya Oh iya Terus Eh teman-teman langsung nanya nih Tes-tes apaan? Kita jelasin dulu dong Kalau cara tahu love language ini Sebenernya dengan tes Jadi nanti di tes itu ada beberapa pertanyaan Yang harus kalian jawab Pertanyaannya gak susah kayak Lima bagi lima berapa Tapi dia pertanyaan yang kalian Lakuin sehari-hari Hal-hal yang kalian lakuin sehari-hari Atau hal-hal yang lagi kalian lakuin sama pasangan kalian Kalian cari aja di Google Kayak Tes love language Atau love language test gitu Nanti sih beberapa ada yang bahasa Inggris Cuman aku waktu itu bisa translate kok di Google Translate Karena kan bisa kalian tinggal capture Dan tinggal kalian masukin ke Google Translate Itu super easy gitu Jadi bisa tes dulu Supaya tahu love language kalian apa gitu Betul Tapi sebelum tes bisa jadi Kalian udah ngerasa bisa Iya-iya bisa juga Gue kayaknya seneng deh Dipuji gitu misalnya Nah tapi kalau misalkan Kalian mau tahu lebih detail Bingung gitu apa Kalian bisa tes ya Iya tuh Keren juga ini tes love language Oke kita next Ada quality time ya Seperti namanya ya Quality time aja Iya Jadi quality time ini lebih Menitik beratkan kepada kualitas Ketika lagi bareng Oke Jadi kayak misalkan kalau lagi berdua Lu gak usah fokus kemana-mana Gadget lu taruh Yaudah kita deep talk Ngobrol Iya quality time Terus bisa Quality time bisa nonton Iya nonton bareng Netflix and chill juga Netflix and chill Quality time Seperti itu This means putting down And listening Oke jadi intinya seperti itulah Kalau quality time ya Iya gitu Yang penting bareng gitu Pasti banyak juga nih yang Kayak Eh kayaknya love language gue Quality time deh Gitu juga ada tau Ternyata bukan Oh iya bener-bener Karena kayak ngerasa Semua yang kita lakuin Kalau lagi bareng Itu namanya quality time Padahal enggak Quality time tuh lebih kayak Deep talk Terus kayak Ngelakuin hal tuh Yang bener-bener fokus Saling fokus berdua gitu Gak main gadget Kadang juga nonton tuh Bikin kita ngerasa Kurang quality time-nya Karena pengennya ngobrol gitu Oh gitu ya Oke oke Jadi ya gitulah pokoknya Saling tau Saling tau each other lah Nah yang kedua ada Physical touch Nah disini mungkin Apa ya Misalkan kalian Ngasih hadiah nih Ke pasangan kalian gitu Iya Atau memuji Atau memuji Tapi pas diliat responnya Kok kayak Gak semang ya Gak suka Iya Biasa aja Nah mungkin ini Love language Mereka Si pasangan kalian ini Bukan dikasih hadiah Iya Bisa jadi physical touch Cuman dipegang tangannya Atau dipeluk Mereka udah senengnya banget Atau diusap Kayak Adi awalnya Taunya aku physical touch ya Kirain Tapi kok nih orang Dipegang-pegang Dimepet-mepetin Gak suka Iya kan Malah Ih sana-sana Malah gitu Ternyata aku bukan physical touch Tapi Apa tadi Words of affirmation Nah jadi Apa tadi Physical touch ya Jadi Cuddling Gitu deh Pokoknya Di touch Dipegang gitu Secara fisik ya Secara fisik ya Tapi ini Bukan berarti negatif mulu loh Bukan berarti berhubungan seks juga Iya benar-benar Jadi kayak Ya gitu tadi Dipeluk Diusap-usap Kepalanya Ada physical touch lah disitu Kalau buat yang udah nikah ya Menurut aku Kalau berhubungan seks Bukan salah satu dari Love language deh Maksudnya itu Salah satu hal yang beda gitu Maksudnya itu penting Bagi semua orang mungkin ya Gitu Jadi beda Kalau menurut aku sama love language Tapi gak tau juga Bisa jadi dia Masuk ke salah satu Physical touch Oke Next Kita ada Acts of service Oke Jadi Acts of service ini Lebih menitik beratkan kepada Perbuatan Talk less do more Oke Jadi Lo gak perlu puji-puji gue Lo gak perlu kasih gue hadiah Yang penting Lo bantuin gue nyuci piring sekarang Misalnya Atau Lo bantuin gue Ngerjain tugas dong Bantuin Nah itu tuh Acts of service Jadi dibantuin seneng banget Iya dan tanpa diminta Jadi kayak kalian inisiatif Untuk gak cuma ngerjain tugas Atau bantuin juci piring Tapi kayak misalnya Kayak aku misalkan cuman Aduh haus Cuman ngeluh gitu Terus Adi ambilin minum gitu Itu bukan berarti ngebabu ya Tapi itu emang salah satu love language Or Salah satu love language orang Yang emang dia seneng Kalau diperlakukan seperti itu Bukan berarti dia tuh tuang nyuruh-nyuruh gitu Tapi emang love language-nya ya itu gitu Betul Dan Ya kita juga sebagai pasangan Harus mengerti itu ya Ya betul Jadi bukan Kok gue disuruh-suruh mulu Bukan Tapi mungkin emang si pasangan Lu ini Sukanya Atau love language-nya Acts of service Jadi suka dibantuin Dan acts of service itu Banyak bentuknya ya Jadi ada Ayah Ayah naun Dibantuin Atau Ya banyak lah Dibantuin cuci piring Dibantuin ngerjain tugas Pokoknya talk less do more gitu Kata dia They love when people do little things For them Berarti kan Hal-hal kecil aja Seneng gitu Kalau dibantuin gitu Betul Oke Nih terakhir ada Receiving gifts Ini adalah Dapat hadiah Hal yang paling aku Minim sukanya Oh gitu Iya aku gak suka Dikasih hadiah Kalau gak penting Kecuali kayak dibin coklat gitu Ya suka lah Berarti emang receh ya kamu Nah ini adalah Receiving gifts adalah Love language yang tipenya Suka dikasih hadiah Ya Ya sebenernya Hadiahnya tuh Bukan harus mobil rumah apartemen Betul Enggak dilihat dari harganya juga ya Iya Kenapa? Enggak Terap Enggak dilihat dari harganya gitu Jadi Kalian bisa ngasih apapun yang Yang apa ya Mungkin lebih Ada meaningnya Iya betul Kayak misalnya mungkin lagi valentines dikasih coklat Lagi mens pengen yang manis-manis Dikasih permen Dikasih es krim gitu Ya kan Atau kalau lagi ulang tahun Dikasih mini cooper Kan tadi gak mobil Gak rumah Gak apartemen Kalau duitnya sebanyak Juragan atau Justin Bieber Juragan 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 ke Justin Bieber Kenapa? Yang pikiran aku Juragan banyak Duitnya Justin Bieber banyak Kalau banyak duitnya Gak apa-apa Kayak Kak Raffi Banyak duitnya beliin Kak Gigi Aduh BM Mobil Pink Beliin gak apa-apa Kalau misalkan Kita beli mobil-mobilan aja Ini Hot Wheels Iya Emang Kak Gigi BM Mobil Pink? Di Ini sih YouTube Iya Dibeliin? Dibeliin Tapi gak jadi Ya gak tau sih Sama Arafi Iya Udah ya kita lanjut aja Gak usah ngomongin Arafi Oh gitu Oke jadi Terakhir adalah Receiving Gifts ya Jadi Kenapa Memahami Love Language Pasangan kita penting Karena gini Mungkin ada beberapa Dari kalian Atau kita juga pernah merasakan Kayak Gue udah ngelakuin semuanya Buat lu Tapi kok Salah Tapi kok gak cukup ya Iya Kok lu gak happy Kok lu gak happy ya Gitu bener Makanya disini Mungkin salah satu jawabannya adalah Kalian gak ngerti Love Language Yang pasangan kalian mau Makanya Mungkin Kalian mikirnya dengan Kasih hadiah Makanya ada yang Ngasih handphone Ngasih laptop Tapi biasa aja gitu Iya Kayak aku Bahkan Ada juga yang gak mau nerima Iya Aku Itu mungkin Pampri Gak usah disebut-sebut Gitu Gitu Karena Tadi apa kan Ah gak lupa jadinya Apa emang aku ngapain Aku cuma ngomong aja aku Tadi aku ngomong apa Lupa aku juga gak denger Ada ngasih handphone gitu kan Ada yang ngerima Karena bisa jadi Sebenernya Love Language pasangan kalian Itu bukan Receiving gift gitu Iya iya Tapi keempat lainnya Tapi keempat lainnya bisa jadi Tapi ada kemungkinan Ini gak sih yang Apa? Dua gitu Dua Love Language Iya mungkin aja Jadi Oh iya 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 Jadi ngurut Kan emang gitu Yang paling kuat ya Yang paling kuat apa Yang paling lemah apa Gitu Bener 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 Kayak aku tuh Yang keduanya itu adalah Ex Eh Ex of service Sama quality time gitu Lupa Gitu Jadi Sebenernya Ini penting banget Kenapa Ya karena Berbeda-beda kan Masing-masing orang Gitu Dan Kalau pasangan Lebih baik Tesnya bareng Gitu Jadi Iya maksudnya Biar saling tau Kalau misalkan Aku tau sendiri Love Language aku Kamu gak tau Mau sampe Gila juga Lu gak bakal tau Tapi bisa aja tes Masing-masing Terus dikasih tau Ini hasilnya aku Oh iya sih Tapi lebih seru Tes bareng-bareng Menurut aku Jadi bisa evaluasi Bisa ngobrol Gitu Bisa tes di ini ya Kayak di Google gitu Tinggal di search ya Tadi kan aku udah kasih tau Kalau di psikolog Bisa gak kira-kira Oh gak tau Bisa ditanya juga Kamu besok ya Kamu besok ada kontrol Besok aku konsul sama psikolog Jadi kita juga lagi Apa namanya Lagi rutinin Konsul psikolog Mempersiapkan juga Untuk Bibi ya Punya baby Jadi udah clear semua It will be my first time Besok Konsul sama psikolog Itu Baik-baik aja Kayak ngobrol sama temen Temen yang Cenayang bisa ngerti kita Aku Excited sih Aku juga kalau mau ngobrol sama psikolog Excited Mungkin Psikolog tau juga Kamu tanya aja besok ya Tau gak Tau gak kelima love language ini Gitu Gak mungkin gak tau kali Iya sih Temen-temen Kalau kalian kira-kira udah bisa nebak-nebak Aduh Kayaknya love language gue ini deh Soalnya gue gini-gini Kalian bisa tulis di komen ya Jadi Kita bisa saling baca-bacaan Love language kalian tuh apa Mungkin ceritanya seru-seru Karena kita juga sambil belajar disini ya Betul Karena yang namanya pernikahan adalah belajar seumur hidup Iya betul Kita gak bisa Merasa Oh gue udah cukup baik untuk pasangan gue Padahal Isi hati seseorang tuh dalem banget Jadi kita bisa korek-korek terus Sampai kita membuat dia Bahagia banget Salah satunya dengan memahami Love language ini Ada lima Kita ulangin lagi Yang pertama ada words of affirmation Itu dipuji-puji Dengan kata-kata Atau dibilang I love you Yang kedua ada quality time Atau quality time bareng Menikmati waktu bersama Oke Yang ketiga ada Apa tuh tadi Physical touch Physical touch Betul Physical touch lebih mengedepankan sentuhan secara fisik Dipeluk Dicium kening Disayang Disayang, diusap-usap Dipegang tangannya Ditenangkan melalui physical touch Yang keempat ada Acts of service Apa itu? Dibantuin Talk less do more pokoknya Pokoknya talk less do more Dibantuin Kira-kira Kita lagi kesusahan apa Dibantuin pengennya apa Gitu Ya secara Inisiatif Ya betul Yang kedua Yang kelima Terakhir ada Receiving gifts Menerima hadiah Seperti Coklat Coklat Atau Mini Cooper Ice cream Kamu pengen Mini Cooper ya? Aku mau rumah Di Pondok Indah Tadi kan kita lewat Pondok Indah Amin Tapi kita harus bisa Apa? Punya rumah di Pondok Indah Amin Makanya buat temen-temen semua Yang selalu nonton Podcast kita Konten-konten kita Kita makasih banget ya Siapa tau nih Omongan-omongan kayak gini nih Diaminin pas kalian lagi nonton nih Betul Dan kalian bisa menjadi saksi Kalau Ternyata Adi sama Kesha dulu ngomong gini Dan sekarang Terkabul Terkabul gitu ya Karena dengan kalian nonton Ini Buat kita semangat juga Bikin konten Dan Ya gitu deh Pokoknya Kita jadi semang aja Banyak yang ngeview Dan kita juga gak tau Gak nyangka sih Ternyata podcast kita berdua ini Itu banyak yang seneng gitu Dan Sebuah konten yang kita bikin yang Meskipun cuma berdua aja Tapi orang-orang ternyata Dapet poinnya Dan Seneng nontonnya Alhamdulillah banget sih Alhamdulillah Apalagi kita kalau misalkan lagi podcast kayak gini kan Suka Apa namanya Apa sih namanya? Live chat Gitu Jadi bisa lebih intens Pas premiere ya Iya lebih intens sama temen-temen yang nonton gitu Makanya Kalau misalkan kalian ada waktu Bisa nonton di premiere kita Supaya bisa chat sama kita Dan Bikin podcast tuh sama kayak bikin lagu menurut aku Oh kenapa? Karena Kalau aku bikin lagu Aku gak peduli berapa banyak yang dengerin Jadi setiap lagu Akan menemukan pendengarnya sendiri Iya oke bener Jadi podcast juga menurut aku gitu Jadi Yang penting Semoga kalian bisa dapet manfaatnya positifnya dari podcast kita sih Oke Gitu Gitu Pokoknya Semoga hari ini yang kita omongin bener-bener bermanfaat ya Betul Insya Allah bermanfaat lagi Bermanfaat untuk mau suami istri Atau mau Apa namanya Masih pacaran gitu Yang menuju pernikahan Ya menuju pernikahan Penting sih ini Ini penting banget Iya Jadi Kita udah Ini sih confirm Ini emang udah di confirm Kalau ini Beneran gitu kan Mungkin kayak Ah bohong kali itu gitu Tapi ini beneran kok gitu Ternyata works di Banyak hubungan gitu Betul Jadi mungkin buat yang lagi nonton Masih belum tau Kira-kira love language gue apa sih Atau Love language pasangan gue apa sih Langsung bisa kalian ngobrol Ya ketemu Atau kalau misalnya lagi PPKM nih Yang diperpanjang sampe 6 September dan Gak tau sampe kapan Kalian bisa Video call Sayang Ayo kita test love language bareng Iya Pengen tau Love language kamu apa Misalkan gitu Oke Insya Allah ini akan menjadi Apa ya sayang Kayak Tiang Kayak agama kan tiang Untuk manusia Sholat itu Sholat Sholat itu tiang agama Iya Love language Tiang Perhubungan Perhubungan Gak tau Ya maksudnya bisa Jadi salah satu yang bikin kuat Ini adalah supporter Supporter Supaya hubungan kalian bisa lebih Kuat Dan ini juga bisa Aku sempet baca Ininya apa Manfaatnya Manfaatnya tuh bisa Mengurangi rasa egois kita Kenapa? Karena kita harus Mempelajari Atau menerima Pasangan kita Yang bisa jadi Love language-nya berbeda Iya bener Jadi kayak misalnya Kalau gue Pengennya ngasih barang Tapi ternyata Dia cuma pengen disentuh doang Ya kita harus mengerti Iya bener Egoisnya tuh bisa diredang Kita bisa Meng-create Empathy juga Empathy gitu Jadi semoga manfaatnya banyak Podcast kita hari ini Semoga bermanfaat juga Buat pasangan-pasangan Di luar sana ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa